Saya putus sekolah sesudah tamat SMP. Sebenarnya saya ingin melanjutkan sekolah SMA, tapi sekolahnya jauh karena tidak ada kendaraan. Anak-anak sih sebenarnya sangat baguslah dalam mau menerima pendidikan. Tapi masalahnya mereka itu, tempat tinggal mereka terlalu jauh dari sekolah. Ada yang tinggal sampai 4-5 kilo. Bahkan ada yang tinggal dengan orang lain yang menumpang, karena jarak dari sini ke tempat tinggalnya 9 kilo. Jadi terpaksa harus menumpang di keluarga. Yusik Erat ini adalah sebuah lembaga perwakilan dari pemerintah Amerika. Dan pasker, pusat fasilitasi kerjasama adalah salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri yang tugasnya untuk memfasilitasi kerjasama dengan negara-negara donor. Ada 4 isu utama, yaitu penurunan stunting, kemudian juga penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk bagaimana mencegah pernikahan dini. Dan tentu semuanya bermuara kepada isu bagaimana terpenuhnya, standar pelayanan minimal. Kalau yang kita lihat sebenarnya di desa-desa ini, bagaimana masyarakat-masyarakat ini sebenarnya mau keluar dari kondisi itu, mereka masih keterbatasan beberapa aspek. Sumber daya manusia terbatas, sumber daya alam juga terbatas, akses kesehatan dan pendidikan juga mereka masih kurang, akses air bersih juga mereka masih kurang. Itu yang membuat sebenarnya masyarakat di desa itu sangat miskin sekali. Dari sisi akses layanan air bersih, kami memang saat ini baru pada posisi 72 persen lebih. Artinya bahwa dari sisi masyarakat kami, masih banyak yang tidak mendapatkan akses air bersih. Masyarakatnya tidak mendapat akses, persoalan sanitasi juga menjadi persoalan. Saya yakin dapat yang bagus air ini. Sudah pasti, Bapak. USAID RAD saat ini lagi membantu Bapeda. Di Banten ini, disparitas terjadi itu antara utara dan selatan. Masih banyak hal yang kita harus mengejar ketertinggalan kita, baik masalah pendidikan, kesehatan, terutama dalam pelayanan publik, agar disparitas utara-selatan ini segera terselesaikan. Pernah ada pemeriksaan belum? Sebelum ke sini, pemeriksaan di lain luar. Yang pertama, bagaimana kita menjamin bahwa layanan-layanan pemerintah dapat terselenggara dengan sempurna. Pendidikan, pembangunan sekolah, biaya siswa, kesehatan, termasuklah penanganan stunting, bagaimana pusia harapan hidup. Penyebab stunting ini juga terkait dengan di mana SDM kita yang juga masih perlu terus ditingkatkan, tingkat literasinya. Upaya-upaya untuk hal itu tentu harus diperkuat dengan sistem data yang baik juga. Itu akan jauh lebih tepat dan kerja-kerja birokrasi maupun juga masyarakat partisipasinya akan meningkat. Kami sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Newside Arad dalam pelaksanaan fear-to-peer penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Fear-to-peer artinya kita belajar kepada sesama dari rekan-rekan kita yang lebih dahulu berhasil. Banyak hal yang saya pelajari di sini, jadi praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, yang bisa dimanfaatkan, mungkin nantinya bisa diadopsi di kabupaten kami. Membangun Sumpah Timur memang konsep kolaborasi menjadi penting. Bahwa kolaborasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya. Tentangannya berat memang ya. Jadi dengan masalah yang kompleks, yang tentu tidak pasti ada solusinya. Asalkan tadi perlu ada kolaborasi kerjasama, punya peran masing-masing, sehingga masalah tadi bisa terpecahakan. Kami anak-anak yang ada di desa ini berjanji untuk meneruskan cita-cita bangsa. Menangku, mengeri, tempatku dibesarkan, pada desaku aku berbakti.